Pedal Pop Mempersembahkan Ya, kita menemukannya! Terima kasih telah menonton! Huh? Sekarang, aku punya kekuatan untuk menghentikan penghuni daratan Mereka akan membayar kejahatan mereka terhadap lautan Saatnya, laut akan membalas! Terima kasih telah menonton! Akhirnya daratan juga! Tadi asik ya! Naik, turun, naik, turun! Oh, maaf Twins! Kamu mau makan siang? Makan siang? Kamu nih masih mikirin maksuk! Percayalah, semua akan baik-baik setelah makan... Selamat datang di kerajaan, Tuan Jambul Makasih sudah naik kapal kunik, Tur! Cukup cepat kurasa, tapi pelayanan kurang memuaskan! Ingin istirahat di dalam? Tidak! Antara aku bertemu raja! Terum pertama dari Ajanko mengenai indefatikam hitung! Aku tidak bisa pergi tanpa buku ini! Serta ensiklopedi budaya asing dan etika bahkan! Ah, dan kompendium canggang siput! Kamu benar-benar harus pergi, Profesor? Tentu saja aku harus segera pergi! Banyak tempat yang harus kukunjungi untuk melengkapi semua buku yang kucari! Ini sebuah kehormatan! Para Profesor menugaskan aku untuk melengkapi perpustakaan! Tapi kurasa kerajaan lebih membutuhkanmu, Profesor! Aku membutuhkanmu! Kau pasti bisa menjaga dirimu sendiri, Pedal Pop! Kini kau tumbuh menjadi raja yang hebat! Ayamu akan sangat bangga! Iya, tapi kamu yang selalu ada untukku, Profesor! Aku tidak pernah bertemu dengan ayahku! Kamu sudah seperti ayah bagiku! Hah? Cucu, mau untuk beberapa bulan! Kebergianku tidak akan merubah apapun! Si Domaster telah hancur! Kau punya tongkat singamu! Leona dan kawan-kawan akan selalu ada untukmu! Percayalah, kau akan baik-baik saja! Kamu benar, Profesor! Hmm, mungkin aku akan meminta Tuhan Jambul untuk menggantikanmu selama kamu tidak ada! Hmm, hati-hati dengan dia, Pedal Pop! Oh, dia mungkin kaya, tetapi tidak semua yang kaya itu baik! Aku hanya bercanda, Profesor! Tak ada yang bisa menggantimu! Hah? Sampai jumpa, Raja! Aku akan menghubungimu! Dan ini ruang belajar, Profesor! Hei, bawa tasku! Hmm? Tuhan Jambul, dengan sangat bangga, aku perkenalkan Raja Pedal Pop! Tapi, eh, dia, dia, oh, ah, yang mulia, tentu saja, bagaimana bisa aku tidak mengenalimu, yang mulia? Aku, Jambul dari PT Jambul Jaya, rakyatmu yang paling sederhana, yang mulia! Selamat datang, Kerajaan! Bisa aku bantu? Aku datang memohon dukungan darimu, yang mulia! Perusahaanku PT Jambul Jaya telah membangun pengembaraan minyak dekat pantai, yang mulia! Seperti yang engkau telah ketahui, yang mulia! Kita semua membutuhkan minyak, bukan cuma buku-buku seperti ini! Apa? Eh, aku rasa ada yang lebih penting daripada minyak, Tuhan Jambul, tetapi, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Begini, yang mulia, pengoboran kami adalah sebuah terobosan baru, yang mengolah minyak dari dasar laut, sumber kegayaan, yang berlimpah menunggu untuk diambil. Aku bisa menyediakan minyak untuk kemakmuran kerajaanmu, kemajuan yang mulia, untuk keuntungan bersama. Kau bisa melihat sendiri, kemajuan yang terjadi di pulau anjing laut. Yang dia pikirkan hanya untuk memperkaya dirinya. Kamu benar, pasti tidak semudah yang ia katakan. Tapi menurutku kita harus lihat dulu sebelum membuat keputusan. Apa yang kamu butuhkan? Aku punya satu permintaan. Aku harap yang mulia berkenan beresmikan pengoboranku di pulau anjing laut. Aku rasa itu tidak jadi masalah. Baiklah. Kau adalah raja yang sangat bijaksana. Dan aku yakin ini adalah awal dari masa kejayaan dan kemakmuran buat kita semua. Kecepatannya bisa sampai 30 knots. Dan aku yakin masih bisa lebih. Sekarang kapal Phoenix canggih sekali, Leona. Masih ada yang harus diperbaiki. Tapi aku yakin bisa. Maaf, tadi tak bisa menemanimu. Gak apa-apa. Gak ada yang kamu lewatkan. Kecuali semua keluhan tuan jambu. Berbicara tentang dia, aku rasa aku harus ke dalam menemuinya. Semoga berhasil. Spike dan Twitch sedang menemaninya. Kayaknya kamu harus nolong mereka, deh. Hai, Spike. Hai, Twitch. Shh. Eh, ngomongin jangan keras-keras dong. Nanti dia dengar. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Pasti sedang sembunyi dari tamu kita yang terhormat. Tepat sekali. Dia selalu musir aku. Dan menyuruhku membuat roti isi. Baiklah. Biar aku yang mengurusnya. Tak ditutup. Obong kosong. Dasar bodoh. Ah, ya mulia. Sebentar lagi kita akan sampai. Tempatnya sangat luar biasa. Apakah ada masalah di sana? Masalah, ya mulia? Oh, tidak, tidak. Tidak sama sekali. Hanya ada sedikit kesalahpahaman dengan penduduk sekitar. Mereka pasti akan berubah pikiran. Begitu keuntungan mulai datang. Ah, kita sudah sampai. Sangat menakjukan, bukan? Selamat menikmati pemandangannya. Apa itu? Apa itu? Pemberhentian berikutnya, Pulau Anjing Laut. Ah, betapa indahnya. Kecuali benda jelek di sebelah sana. Hah? Yang mulia, selamat datang di Pulau Anjing Laut. Apakah semuanya siap? Siap, Tuan. Yang mulia, rakyatmu menunggu. Apa ada masalah lagi dengan Dewan Laut itu selama aku pergi? Tidak, Tuan. Tidak ada. Bagus. Benar, kan? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ayo mulai. Hey! 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 Hmm. Huh? Semua yang mulia Kita berkumpul disini dalam sebuah acara penting Sebaiknya kamu dengar ini Ayo Bella, bilang ke perilpop Pengebaran itu membuat waktu menjadi kotor Maksudku, aku mohon jangan lakukan pengebaran itu Tenanglah, coba cerita pelan-pelan sama aku Aku mohon nantikan pengebaran ini Sejak pengebaran dimulai, laut di sekitar sini menjadi terpolusi Banyak ikan yang jatuh sakit dan juga masalah dengan... Kamu! Marco! Cepat bawa anakmu yang mengganggu ini Apa benar yang dia katakan? Yang mulia, dia ini masih kecil, kadang-kadang suka bercanda Kenyataannya pengebaran ini membawa banyak kemajuan Sekarang bukan saatnya bercanda, gadis kecilku Berapa kali ayah bilang? Silahkan, yang mulia Hamba persilahkan Aku rasa kita harus mendiskusi Apa itu? Apa itu? Tidak berhenti kau monster Kebembaran gue Bawa semua orang pergi dari sini Aku akan mencari cara untuk mengatasi Bagaimana caranya? Pahluk itu terlalu besar Hawa sini, ayo Jadi kau yang telah membawa banyak kesengsaraan kepada rakyatku Kau akan membayar semua kejahatan Yang kau lakukan kepada laut kami Hah? Tunggu Kau salah paham Bukan aku yang... Kau yang salah sangka Ketika kau fikir kau bisa mengotori dan merusak laut Sesuka hatimu Waktu untuk bernegosiasi telah habis Sekarang Rasakan kemurkaan laut Aku akan memberimu pelajaran Tidak bela, lepaskan Tidak... Tidak... Tolong... Tolong... Tidak... 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 Satu... 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 Tidak... Tidak... Apa yang kau lakukan? Kau mungkin lebih kuat di daratan. Tapi kita lihat seberapa kuat kau di lautan. Wah, itu gede banget. Kau tidak, dia enggak apa-apa kan? Dia enggak apa-apa. Semoga. Ini bukan lagi tempatmu, penghuni daratan. Kau tidak diterima di sini. Di sini, kau tidak akan pernah menang. Terlalu banyak kerusakan. Jika ini memang caranya untuk menyelamatkan rakyatku, aku akan menghancurkan semua. Tamuku. Ku beri kau kesempatan berperang denganku. Kau monster, hentikan. Berhenti, ini baru saja dimulai. Dia pergi. Kita aman. Tapi, di mana Pedal Pop? Kami akan menemukan ayahmu. Aku janji. Kamu pasti bisa, Leona. Kamu memang hebat. Sepertinya kalian sudah berteman. Kenapa sih makhluk itu menyerang kita? Aku tidak tahu. General Hugh itu sepertinya terlihat sangat marah padaku. Seakan aku duluan yang menyerangnya. Kita harus mencarinya untuk membebaskan ayahmu. Oh, uangku. Oh, penghomoranku yang malah. Dewan laut akan membayar untuk semua ini. Perusanku tidak akan. Apa? Dewan laut? Dewan laut? Oh, tidak. Aku bilang apa? Oh, tidak. Jangan berbohong. Yang mulia. Aku tak menyangka ini. Percayalah padaku. Dewan lautlah yang mengirim utusan untuk memprotes pengeboranku karena masalah polusi. Ini hanya sementara. Padahal, keuntungannya akan jauh lebih besar dari kerusakan yang alham. Keserakahanmu penyebab semua ini dan kau hanya memikirkan kerugianmu beraninya meminta bantuanku tanpa memikirkan akibatnya terhadap orang-orang sekitar. Mulai sekarang, perusahaanmu dilarang beroperasi di kerajaanku. Semua pengeboran harus dihentikan. Oh, tidak. Aku belum pernah dengar. Dewan laut. Tapi kita harus temui mereka. Untuk menjelaskan ini semua. Dewan laut? Oh, aku ingat. Dulu ayahku sering mengunjungi mereka. Aha, aku bisa bantu tindukin jalannya dan membantumu mencari ayahku. Maaf, Bella. Kamu tidak bisa ikut. Ini berbahaya. Kamu akan membawa ayahmu kembali. Please. Dia benar, Bella. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Tapi kamu bisa buatin peta. Itu akan sangat membantu. Bisa, kan? Oke. Andai saja ada profesor di sini, dia pasti tahu apa yang salah dengan tongkat singaku. Bisa lagi? Jadi, tidak bisa dipakai di dalam air. Para Bob? Bisa terserah, Bob? Ya, ada apa? Kayaknya kita punya masalah dengan petanya. Spike, Twitch. Sudahlah, kalian tidak perlu sembunyi lagi. Dia sudah pergi. Hai. Susah banget. Gimana mau ke sana? Sepertinya aku punya jawabannya. Wow. Cool. Oh. Hai, Bella. Hai, Bella. Kamu... Kamu mau yusup masuk? Ini pelanggaran cukup serius, gadis kecil. Aku tahu. Tapi itu ayahku yang akan kamu cari. Cuma dia yang aku punya. Aku harus ikut. Lagi pula, kamu pasti butuh bantuanku. Baiklah. Selamat datang di tim, Bella. Gimana kalau kamu jelasin... Peta ini? Dapatnya, Spike? Enggak. Sama sekali belum. Aku pikir laut itu penuh sama ikan-ikan. Oh. 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 Cepet bantuin, Spike. Kayaknya aku dapat ikan paus, nih. Gue baru terus. Hei, sebentar lagi kita akan sampai di Dewan Laut. Ayo kasih tau Pedal Pop dan Leona. Ayo. Nah, yang ini. Padahal aku udah bahas ini dengan Profesor sebelum dia pergi. Hmm. Kayaknya dia salah. Andai saja sekarang ada Profesor, dia pasti tahu mengenai Dewan Laut. Mendengarnya saja, aku nggak suka dengan tempat itu. Terus apa yang akan kita lakukan di sana? Aku harus menjelaskan kepada mereka tentang salah paham ini. Menurutku, General Hugh itu kelihatannya sangat tidak bersahabat. Semoga yang lain tidak begitu, ya. Ya, ini harusnya berfungsi. Radar Laut MK1 kini bekerja. Keren! Tapi buat apa itu? Alat ini mengubah fitur topografi menggunakan gelombang laut menjadi... Yang intinya bisa kita gunakan untuk menunjukkan arah. Nah, alat ini menunjukkan kedalaman laut dan... Sebentar lagi kita akan sampai ke Dewan Laut. Lagi ngapain sih? Leona sedang menjelaskan fungsi alat-alat ini. Dan kalian juga harus mengerti lho. Oh, tidak. Kekayanya susah. Dulu kan kita udah pernah nerbangin Phoenix. Kenapa harus belajar lagi? Ya, ingat kan. Waktu itu Phoenix jadinya gimana? Aku aja ya, aku bisa. Benar, seperti waktu. Siapa yang nerbangin Phoenix? Ya ampun! Terus ada juga yang... Oke, oke. Kita tahu. Ya, mungkin memang ada yang harus diperbaiki sih. Hmm, jadi yang ini buat apa? Jangan disentuh. Itu masih percobaan. Pokoknya jangan disentuh. Gimana bisa belajar? Kalau nggak boleh, nyentuh apa-apa. Buku panduan kapal selam Phoenix. Oh, kita udah sampai di... Wow, Dewan Laut. Kok sepi banget? Sebentar lagi, pasti kita tahu kenapa. Aku nggak mau tahu. Dan sepertinya kita harus berenang. Oke semua, kita akan keluar. Pakai baju selam kalian. Kamu! Pergi keluar! Keluar sana! Oh, tidak. Kita nggak seseorang... Jagain kapal! Iya kan? Benar! Oh, dan juga belajar! Kita cuma mau berbicara dengan mereka, bukan berperang. Ya sudah, kalian tetap di sini. Gunakan komunikator jika ada masalah. Leona, kau sudah siap? Siap, Kapten. Wow, tunggu sebentar, Bella. Aku rasa lebih baik jika kau menunggu saja di sini. Tapi kan, itu ayahku yang kalian cari. Aku harus ikut dong. Leona akan menjagaku. Ya kan, Leona? Lihat! Biar saya bantu. Apa Tuhan baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tapi... Jenderal Kan telah mencolik yang lain. Oh, tidak. Apa yang telah dilakukan? Kan? Maksudmu Jenderal Hiu yang memegang tongkat ajaib dengan seekor berita raksasa yang mengikutinya? Sepertinya yang kau katakan itu benar, anak muda. Tapi bukankah dia salah satu anggotamu? Itu dulu. Dulu dia memang seorang Jenderal yang hebat dan juga pelindung para penghuni lautan. Hmm, jadi kalian tidak pernah mengutus Jenderal Kan untuk menyerang pulau anjing laut? Dia telah menyerang kalian? Tidak, Tuhan. Tidak. Kami tidak mungkin melakukan itu terhadap kalian. Dan mengenai kotornya laut. Karena pengapuran yang kalian lakukan, kami akan diskusikan dulu. Tapi Jenderal Kan tetap menyerang pulau anjing laut dan penduduknya. Jenderal Kan telah berubah. Dia menolak untuk mendengarkan kami dan pergi dengan amarah. Dia ingin balas dendam dengan penghuni daratan ketika dia datang dengan monster Icarusnya itu. Mutiara menghancur adalah menggambanglah dan amarahnya sudah memoncak. Dia bahkan memenjarakan anggota dewan yang lainnya. Dia menculik ayahku juga. Kita akan mendapatkan ayahmu kembali dan bebaskan yang lainnya. Tapi kenapa dia tidak menahanmu? Karena aku sudah terlalu tua. Wow! Assalamualaikum Cepat, kejar dia. Itu pasti mata-mata General Khan. Dia akan menuntunmu ke tempat di mana General Khan berada. Tapi Anda... Aku akan baik-baik saja. Jangan sampai kehilangan belut itu. Ke kapal Phoenix. Dia sudah hilang. Lihat radarnya. Bagus, Leona. Kita kejar dia. Jangan terlalu dekat. Jangan sampai General Khan tahu kita datang. Wow, keren. Aku pikir tadi sudah serem. Ternyata sekarang lebih serem lagi. Lihat sebelah sana. Itu pasti markasnya General Khan. Serem ya. Spike, Twitch. Tetap waspada. Siap, Captain. Oke, ayo kita cari para tahanan. Ikuti aku. Hati-hati. Kita harus berpencar. Kalian berdua ke sana. Hati-hati. Kamu juga. Tadi itu buat... Bukan deh. Aduh, ini apaan sih? Aku bosan belajar. Aku tahu gimana kalau kita main. Main? Ini yang bagus. Kita main betak kumpet. Oh, curang. Kamu pasti menang. Oke. Gimana kalau... Apa? Ini tempatnya. Itu mereka Siapa kau? Tapi gimana caranya buka pintu ini? Terima kasih anak muda Terima kasih, terima kasih Ini berbahaya Tapi kenapa harus menyerang kesana? Dan untuk apa? Sebentar lagi pasukan ku akan Benar Kuhancurkan mereka semua Hah? Dia bicara dengan siapa itu? Tiap ya Buruan Ayah Ssshh Ssshh Sampai jumpa Ada penyusup membebaskan tetuahmu Apa? Para tetua itu kabur Bawa penyusup itu kehadapanku Kau bisa bebaskan yang lain Tapi kau tidak akan bisa bebas Apa? Aku akan menghancurkan penghuni daratan yang merusak lautku Dan kau akan bergabung dengan pasukanku Sesuai perintahmu Spike, Twitch, dengar Kita tak punya banyak waktu Kau berikutnya, gadis kecil Tidak Dewan laut bilang dulu kau sangat baik Sekarang kau monster Kau salah satu penghuni laut Seharusnya kau bangga bisa membelanya Penghuni daratan Kau akan membayar kejahatan Mengapa kau menyerang kami? Bangsamu yang memulainya dengan merusak laut kami Tapi pasukanku akan mengakhirinya Paddle Pop! Leona, aku akan menyelamatkanmu Percayalah Dewan laut bilang dulu kau general yang baik Tapi sekarang kau malah menyerang penduduk yang tak bersalah Dan anak-anak Di mana kehormatanmu? Apa? Beraninya kau bilang begitu? Bangsamu sangat tidak menghormatiku Ketika mereka mulai mengotori laut Sesuka hati Kalau pengembara minyak itu Aku sudah menutupnya Aku se... Kau telah banyak melakukan kejahatan terhadap laut kami Kalian kotori akhirnya Membuat ikan-ikan sakit Dan kau ingin aku Mempercayaimu Dan semua omong kosong kalian Cukup Jika kau masih memiliki kehormatan Ayo kita selesaikan satu lawan satu Aku tidak perlu turun tangan Aku punya pasukan Serang dia! Tepat masuk! Tapi ayahku gimana? Kita akan kembali lagi nanti Teman-teman Jangan hanya diam saja Cepat kejar mereka! Dimana ikan harus bersembunyi? Jalan terus! Jangan melambat! Aku akan segera ke dalam Leona gak apa-apa kan? Leona Kamu akan bayi-bayi saja Kamu dengar aku? Mereka makin berdekat! Cepat kemari, panel Bob! Aku... Leona terluka Jangan sampai tertangkap, Twitch Awasin tomato! Jangan sampai tertangkap, Twitch Apapapapapapapapapapapapapapap... Mereka tidak akan bisa mengejar kita! Flam! Tapi mereka tidak akan bisa mengejar kita! Ah, tunggu! Apapun tuh! Bang, kita musuh lebih cepat Cepat Lebih cincin Cepat Bagaimana caranya Kau bisa, Tui Makanya kalau disuruh belajar, harus mau Aduh, aduh, aduh Kita akan tak berangkat Kita, Brazil Itu kurita raksasa Tombolnya Tekan Tombolnya 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 mana? Tombolnya ini? Tombolnya ini? Bukan Tombol yang mana, Leona? Tombol yang merah Enggak Katanya, gak boleh sentuh tombol itu Dia terdengar sakit Mungkin dia bingung Kukurasa Itu bukan indah yang berus Oke, kita keluar dari sini Oh, pedepong Kalau tidak bisa lari dari mereka Kita cari persembunyian Kita sembunyi di sana Kita berhasil lolos Itu suara perut kamu kan, Spike? Oh, pedepong Tweet, itu tanganku Kayaknya Kita dimakan deh Wah, pemandangannya bagus Kalian apakah kapalku? Kalian apakah kapalku? Kalian, kamu sudah saun-saun Kamu gak apa-apa? Tolong antar aku keluar ya Sepertinya aku butuh darah segar Iya, ayo Lihat Seperti bintangnya Jadi menurutmu Kita ditelan monster laut Iya Dan kita harus cari jalan untuk keluar General Khan sedang menghimpun pasukan untuk berperang Instingku mengatakan mereka akan menyerang kerajaan singa Terlebih dahulu Luka itu baru permulaannya Dan akan menyebar Aku pernah melihatnya Siapa itu? Tunjukkan dirimu Dia tidak akan bertahan lama, dek Siapa kamu? Kau pasti sudah tahu Namaku Denggo si perompak Penguasa dari utara Perompak tujuh samudera Kapten dari kapal dritmis yang seram Bajak laut Bener sekali, dek Tapi sudah tidak lagi berlayar Sejak aku ditelan oleh negal laut ini Sudah cukup bicaranya Karena temanmu membutuhkan ini Tunggu Apa itu? Ini adalah ramuan Madura Dari mutiara pencipta Yang sangat legendaris Hah? Mutiara pencipta? Jadi ada mutiara yang lain? Ya Menurut legenda Ada dua mutiara hati-hati Pencipta dan penghancur, dek Karena mutiara itu Kehidupan laut terjaga Dalam satu Harmoni Kedua mutiara itu Saling melengkapi satu sama lain General Khan memiliki mutiara penghancur Kalau kita mau menghentikan General Khan Kita harus menemukan mutiara yang satu lagi Menemukannya Banyak yang sudah mencoba Dan lebih banyak lagi yang gagal Aku tidak mengenal General Khan yang kau sebut itu Tapi jika dia memiliki mutiara penghancur Maka dia adalah musuh yang sangat kuat Sekarang kita urus temanmu dulu ya Kenapa aku harus percaya padamu? Menurutku kau tidak punya banyak pilihan Satu tetes tidak akan bertahan lama Tapi sebelum aku berikan sisanya Kau harus membantuku terlebih dahulu Jadi apa mau membajak laut? Sebuah bantuan kecil untuk orang sekuat dirimu Aku membutuhkan Sesuatu yang berharga bagi diriku Tapi benda itu Berada sangat jauh Di dalam perut naga laut ini Jadi bagaimana deh Siap berperutualan? Mereka berhasil kabur Aku tidak menerima kegagalan Atau Aku harus mengingatkanmu Apa? Bagaimana dengan Bela Bob? Pasti Benar Dia pasti datang Jika teman-temannya ada di bawah ancaman Pasukanku Saatnya balas dendam telah tiba Kita serang Kerajaan Singa Jalannya tidak habis-habis ya? Ya gitu deh Kalau lihat kamu lagi makan Tidak habis-habis Spide Mau kemana kamu? Aku harus ambil sesuatu Yang berguna untuk perjalanan kita Dan kau tidak perlu ikut Ikut Aku tidak mempercayainya Tunggu di sini Aku akan mengikutinya Akhirnya Tempat apa ini? Selamat datang di rumahku deh Kamu tinggal di sini? Percayalah Kau tidak ingin ada di bawah sana Ketika negara laut sedang makan Kenapa kamu butuh pedang? Kita akan pergi ke tempat yang cukup berbahaya Aku telah mencobanya belasan kali Tapi tetap tidak beruntung Mungkin beda kalau bersamamu Bahaya seperti apa sebenarnya? Pertambah Ada makhluk seram Twitch Spike Hei pergi Dek Apa yang kau lakukan, Dek? Bersiap untuk potong seluruhnya Apa? Kau sudah gila ya? Kenapa? Aku tahu Sudah harapku Kau sebah beraninya denganku Lagi Kesanakan ketik Sekarang Terima kasih Huh? Hah? Kayaknya kamu harus tidur, Leona. Aku tidak ngantuk. Hanya butuh sedikit istirahat, lanjutkan ceritamu. Dari semua pelaut hebat yang ada, satu yang paling terkenal, Kapten Broto yang hebat. Halo? Spike? Twitch? Hah? Pergi dari kapak! Liona! Tadi itu apa? Cuma serangga. Ayo kita masuk lagi ke dalam. Apa yang lain akan baik-baik saja. Iya. Aku yakin mereka enggak apa-apa. Yuk kita baca buku lagi. Cepat! Bantu aku! Cepat! Kau selamatkan aku, Dek. Tak akan kubiarkan kamu jatuh. Sebetulnya kau bisa, tapi kau tidak melakukannya. Aku berhutang budi, Dek. Kamu pasti melakukannya juga. Aku, jika saja dulu, aku tidak ingin selamanya jadi perompak. Andai saja aku punya kesempatan. Kamu akan mendapatkan kesempatan itu. Tapi kita harus keluar dari sini. Keluar dari sini? Benar, aku... Ayo, Bedal Bob! Menuju perut jalan laut! Gawakan dia segalanya! Tempat apaan nih? Oh, ini telur. Dia pikir kamu ibunya. Tapi, ibu benerannya di mana ya? Itu dia! Masih secantik pertama kali bertemu. Ayo cepat. Leona butuh ramuan itu. Katanya kamu mau ambil sesuatu yang sangat berharga. Apa kita kesini cuma untuk ngeliat kapal kamu aja? Kapal tuaku ini memang sangat indah. Aku kesini bukan untuk itu. Aku kembali untuk ini. Haa, istriku yang cantik. Aku sangat merindukanmu. Aku hanya ingin bertemu dengannya sekali lagi. Kamu akan bertemu dengannya lagi ketika kita keluar dari sini. Nanti kita... Haa, teman. Aku mengaku salah padamu. Aku... Aku membohongimu. Hah? Apa maksudmu? Kau janji akan memberikan ramuannya padamu? Pasti. Pasti aku berikan. Tapi sebenarnya itu tidak akan banyak berpengaruh. Ramuan itu hanya bisa menahan sihirnya untuk sesaat. Hanya mutiara pencipta yang bisa hilangkan sihir dari mutiara penghancur di tubuh temanmu. Kita akan mencarinya. Kita akan menemukan mutiara itu. Danlah... Tidak, teman. Kau tidak lihat. Kita terjebak di sini. Di dalam perut naga laut ini. Tidak ada jalan keluar. Aku sudah mencoba aja. Susah, dek. Aku berharap bisa membantu gadis itu. Pergilah. Beri ramuan itu. Biarkan aku sendiri di sini. Terima kasih. Tidak! 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 Pidak! Mau bayinya kembali, Spang. Syup, syup. Sana, Kak Ibu. Ayolah. Satu lagi kembali, Spang. Cepat. Ayo. Ya, baiklah. Dadah. Ah, sehat-sehat ya. Kita harus gimana, Spike? Tunggu, 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 Spike. Tunggu, kamu yakin, Spike? Oke. Nggak bisa. Nahanlah. Ayo, sedikit. Sedikit lagi. Nggak bisa. Pasti ada jalan keluar Kerajaan singa membutuhkan aku Dan Leona Kalau aku tidak menemukan mutiara pencipta itu Apa ya? Pergilah dari kapalku, Sangat Jelit Kupikir kau sudah menyerah Aku tidak akan membiarkan kapalku leceh Dan aku tidak akan membiarkan Leona terluka Pasti ada jalan keluar Jangan pernah menyerah Apa sekarang kita boleh nyerah? Tidak ada tanda bahaya Hey Pedderpop, Halo Spike Twitch Senang deh, kita bisa ketemu Sungguh petualangannya menyenangkan Kita bisa keluar dari sini gak, Pedderpop? Kamu tahu, dengan bantuan teman seranggamu itu, kita bisa keluar dari sini Jadi gimana? Sudah siap untuk berpetualang? Apa rencana jadi? Terima kasih telah menonton! Dada! 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 Menyerah dulu, kapal tua! Hah? Kita berhasil! Ya, dia selamat! Terima kasih, Bedelbob. Kau kembali memberiku harapan. Mau kemana kamu sekarang? Kau harap tidak kembali merapok. Hah, aku ini sudah berubah, Bedelbob. Aku akan pulang menemui istriku yang ku rindukan. Tapi setelah itu, entahlah. Mungkin kita akan bertemu kembali, dek. Petamu sudah sangat cukup, Jenggo. Selamat berlayar. Sekarang kita mau kemana, Bedelbob? Kita harus melakukan mutiara pencipta. Sekarang, kita punya kesempatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apakah kita sudah dekat, Bedelbob? Aku mulai merasa bosan dengan es, kiri-kanan es, dan es. Kita sudah dekat, Witch. Mutiara pencipta pasti ada di sekitar sini. Kalau mutiara pengacur terbuat dari api dan lahar, mutiara pencipta pasti kebalikannya. Kamu gak apa-apa? Iya. Aku cuma sedikit pusing. Ramuhannya. Pasti efeknya sudah hilang. Aku yakin ini adalah tempatnya. Tunggu. Tanda ini. Tampak seperti lubang kecil di depan. Udah mau sampai. Itu dia. Pasti ada di belakang. Tembok es. Gimana masuknya? Itu! Tapi itu terlalu sempit. Kayaknya kita harus berenang. Kamu di sini aja. Tetap di kapal dan istirahat ya. Kamu gak bisa ninggalin aku. Kamu butuh bantuanku. Ayo, ganti baju. Hah? Pedal pop! Pedal pop! Profesor? Pedal pop masuk, pedal pop! Pedal pop! Profesor? Kau menggunakan radar laut untuk berkomunikasi? Itu seharusnya gak mungkin. Sebetulnya ini sangat mudah. Sesuaikan gelombang aku speed dan sinyal kompresor. Maka... Tunggu, tunggu. Aku tidak ada waktu untuk menjelaskan ini. Kita diserang. Pasukan laut menyerang beberapa kota di tepi laut. Banyak kota telah mereka hancurkan. Kini mereka bergerak menuju kota sinyal. Itu pasukan jerakkan. Perang telah dimulai. Aku segera kembali ketika cara menghubungiku. Kau harus segera kembali, pedal pop. Keadaan semakin memburuk. Prajurit Miko melaporkan. Pasukan musuh telah menembus pertahanan. Kota di tepi laut telah dihancurkan. Kini mereka menuju kota singa. Kami butuh bantuanmu. Bagaimana dengan sistem pertahanan kita, Profesor? Karena memimpin pasukan di laut. Aku sudah menghubungi para sekotu. Tetapi kami tetap membutuhkanmu, pedal pop. Kami tidak memiliki harapan lain. Kau harus cepat kembali. Profesor! Profesor! Lihat sisi baiknya aja. Paling tidak semuanya baik-baik saja, kan? Kita harus segera mengobatimu, Leona. Tidak. Kamu harus segera kembali ke kerajaan. Dengarkan kata Profesor. Rakyat membutuhkanmu. Kamu harus sembuh dulu, Leona. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kalian tinggal di sini dan jaga kapal Funix. Kami segera kembali. Siap! Aku mau ikut. Hah? Mau bantuin Leona. Mana ya? Kiri, kanan Lewat sini, ayo Mutiara pencipta itu pasti ada di sini, pasti Ayo, kita harus bergerak Apa itu? Itu apa ya? Besar banget Lari! Di mana? Lewat sana, pasti Ayo Bella, alas! Dia mendekat! Stop, hentikan! Dia butuh pertolongan! Leona! Lepaskan dia, monster! Kamu harus cepat selamatkan dia, Badal Pop! Ayo! Menjauh darinya! Hah? Hah? Itu pasti... Mutiara pencipta! Komohon, tunjukkan kekuatanmu! Wow! Leona! Aku khawatir banget sama kamu. Kami juga. Aku rasa aku tahu cara menghentikan janalkan. Ayo kita pergi. Ragu tembak. Segera siapkan meriam dan juga bom kejut. Masukan terakhir telah datang. Dan belum ada tanda kedatangan Pedal Pop. Kapten, bariskan pasukanmu. Jangan biarkan pasukan General Khan untuk lewat. Ratu Felina yang mulia. Pasukan yang mulia lebih baik melindungi sisi-sisi kapal. Percayakan kepadaku. Bersiaplah. Kita pertahankan kerajaan singa. General Khan, saatnya telah datang untuk balas dendam. Buat para penghuni daratan itu membayar apa yang telah mereka lakukan sesuai dengan rencana. Benar. Sudah lama aku tunggu kesempatan ini. Sekarang, hanya kerajaan singa yang menjadi penghalang antara kita dan kemenangan pasukan laut. Pasukanku, saatnya telah tiba, kita balaskan dendam kita kepada penghuni daratan. Hancurkan mereka semua. Hancurkan. Seperti mereka menghancurkan laut kita. Pertahankan kerajaan. Jangan biarkan mereka lolos. Riam, tembak. Riam, tembak. Itu dia. Itu sesaran kita. Itu harus dihancurkan. Kerajaan singa. Jangan harap kalian bisa melewatiku. Aku rasa kau butuh bantuanku, teman. Astaga. Siapa dia? Aku, jengko si perompak yang sudah tomba. Datang untuk membantu pedal pop. Akhirnya ada bantuan. Mikinkah, makhluk? Abis. Sekarang, rasakan amarku. Kita harus kembali dan mempertahankan kerajaan singa, Profesor. Tidak, belum saatnya. Kita harus menunggu pedal pop. Maksudmu? Akhirnya, itu kapal Funix. Akhirnya, datang juga lawan yang seimbang. Maju ikan, Ros. Sini ikan-ingan abis. Kejar aku kalau bisa. Tempel asing. Terangnya kejurpan. Biar aku aja. Sekarang, ku tangkap kau, pedal pop. Apa? Tidak, saat ini, saat ini, lagi gak ada orang tuh. Silahkan, tinggalkan petan dan mungkin nanti kami akan menghubungi kamu kembali. Di mana, pedal pop? Di sini, jeragang. Hah? Saat yang menggunakannya ini. General Khan, aku tahu kau hanya ingin melindungi rakyatmu. Tapi kau juga menyakiti yang tidak bersalah. Bersama-sama kita bisa selesaikan ini. Beraninya kau bicara seperti itu? Kau adalah raja mereka, penguasa daratan. Hanya membawa kerusakan pada laut. Tapi kini, semua akan berakhir. Laut akan segera berkuasa. General Khan, lihat sekelilingmu. Lihat kerusakan yang telah kau lakukan kepada laut dan rakyatmu. Ayah! Ayah! Sebelah sini! Ayah! Ah! Ah! Mati dah! Hah? Jangan dengarkan penipu ini, General Khan. Hanya kemenangan yang akan membuat laut menjadi aman. Kamu lihat kan? Ada yang aneh dengan ikan remora itu. Cukup! Saatnya mengakhiri ini semua. Untuk selamanya! Hah? 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 Cedalkan, amaramu hanya akan menghancurkan segalanya, termasuk lautan. Tidak, aku hanya akan menghancurkan semua yang kau punya. Dan laut akan berkuasa selamanya. Kau tak akan menang. Kedua mutiara hanya saling menyeimbangkan. Sekarang, gunakan kekuatan mutiara itu. Tapi, mutiara ini terlalu kuat. Tidak, terlalu... Tidak! Battle Bomb! Bersiaplah untuk kalah! Dasar pengkhianat! Akanku balas Gaurimora! Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya! Sebelah sini! Apa? Apa yang telah aku lakukan? Aku hanya ingin menjaga laut ini tetap bersih. Tapi kerusakan ini, maafkan aku. Aku dibutakan oleh amarahku. Seharusnya aku tidak mendengarkan Remora. Remora itu? Siapa dia? Maksudku, makhluk apa dia? Aku merasa seperti telah dihipnotis oleh Remora. Dia meyakinkanku bahwa penghuni daratan akan terus merusak laut dan mendorongku untuk memerangi kalian. Mengapa aku mendengarkan dia? Pantas saja. Aku merasa ada yang sangat aneh dengan ikan kecil itu. Apapun yang dia lakukan, kau tetap bersalah jendalkan. Kau harus bertanggung jawab atas semua ini. Aku tahu, Bellpop. Kau benar. Bawa dia pergi. Hampir saja. Kau memang selalu bisa diandalkan. Kau berhasil, Bellpop. Memang begitu, daya. Bagus banget. Satu hal yang pasti, para penghuni daratan tidak akan menganggap enteng penghuni laut lagi selamanya. Dan juga sebaliknya, Bellpop. Kita memiliki tanggung jawab yang sama. Mungkin para anjing laut bisa menjadi penghubung bagi penghuni daratan dan lautan. Dan kita bisa hidup harmonis, damai, dan bahagia. Terima kasih untuk petualangan yang seru, Liona. Tanpamu, mungkin ayahku tidak akan kembali. Oh, Bella. Kamu teman yang baik, Bella. Kamu selalu ada di sisiku. Kita akan kangen, Bella. Jangan khawatir, itu sudah pasti. Dan ingat, kalau kamu butuh bantuan membangun kotamu lagi, Spike akan sangat senang untuk membantu dengan semangat. Benar. Aku suka banget dengan makanan di kotamu. Kurasa setelah Jenalkan ditangkap, dan mutiara penghancur kembali ke laut, kita bisa melupakan kejadian ini untuk selamanya. Akhirnya, kerajaanku aman. Aku tidak begitu yakin, Betterpop. Maksudmu, Profesor? Legenda mengatakan ketika kedua mutiara bersatu menjadi mutiara laut, mereka menjadi mutiara yang sangat kuat. Dan ketika jatuh ke tangan yang salah, maka hal yang lebih buruk dari yang kita hadapi bisa terjadi. Apapun itu, kita sudah siap. Terima kasih telah menonton! Atalantos. Atalantos. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton